Intro Oke cuy, balik kembali Baik lagi sama gue Gani Di samping gue sekarang ada satu buah water cooling teman-teman Dari Montek Ini adalah Montek Hyperflow 360 warna hitam teman-teman ya Sebuah water cooling dengan garansi 6 tahun Gila Biasanya brand lain cuma ngasih garansi 1-2 tahun Montek dan juga distributor DTG ngasih garansi 6 tahun guys Untuk water cooling 360 dan 240 nya ini Hyperflow ini ada warna hitam putih ya 360, 240 juga ada hitam sama putihnya ya Waktu kemarin gue nyobain yang warna putih 360 Yang gue padupadankan dengan Ryzen 7000 Ya untuk rakitan pelanggan gue Dan itu udah cakep banget ya Jadi teman-teman kalau misalkan lagi ngincar water cooling 360 Jajal nih si Hyperflow ya Selain performanya udah oke Jaminan garansinya juga tenang ya 6 tahun ya Dan sekarang kita lihat lebih dekat ya Ke water cooling ini karena yang warna hitam gue belum tau nih Bentukannya dalamannya gimana Harusnya sih mirip banget sama yang putih Coba beda warna aja itu putih sekarang hitam ya Ini masih di plastikin teman-teman ya Dan sekarang kita buka aja kita unboxing si water cooling ini oke Nah teman-teman ini dia Water coolingnya ya masih di plastikin kita buka dulu ya Dia dipegang oleh distributor DTG Distributor kesayangan kita semua Dan sekarang stiker dari distributor DTG sudah ditambahkan Dengan nomor service center Whatsappnya Jadi kalau kalian ada kenapa-kenapa beli produknya distributor DTG Seperti Montek Hyperflow ini Kalian tinggal kontak aja ya 6 tahun kalian tenang pakai water cooling ini guys ya Paling ganti pasta doang setahun-dua tahun sekali ya Air radiatornya maka nggak usah diganti Tinggal pakai aja ya oke Montek Hyperflow ARGB 360 Chart Topping IO Giant ya Sebuah water cooling 360 ARGB ya Bisa diganti-ganti juga ya Warnanya ya Oke Support AuraSync RGB Fusion Gigabyte MSI Mystic Light Sama Astro Polychrome ya Karena dia ARGB nya itu sudah 3 pin 5V dan PWM Jadi ini kalian bebas ya Mau sinkron ke controller ARGB yang pakai remote Pakai tombol reset Ataupun dicolokin ke motherboard Lalu ganti warnanya via motherboard itu bisa Ya Kalau kalian bingung sama ARGB Kalian bisa cari tugas ini GP ARGB Gue udah bikin tutorial ya Oke Giatanya seperti ini ya The best value Ini gue setuju banget sih Kapan lagi bro Dapet garansi 6 tahun Kokil Nah ini ada spesifikasinya ya Support IM5 dan LGA 1700 Dan ini harusnya mungkin nanti bisa ya Ke Intel Gen 15 Karena setau gue Gen 15 yang nanti akan rilis Dengan LGA 1700 Yang sekarang Intel Gen 12, 13, 14 ya Itu lubang soketnya mirip Size nya mirip Harusnya sih masih bisa ke Gen 15 teman-teman ya Ya itu Karansi 6 tahun ya Ini spesifikasinya ya Teman-teman ya Bisa dibaca Ya dari mulai radiator Pump, fan Pump LED Fan LED Ya Nah belakangnya seperti ini Sampingnya seperti ini ya Oke ini masih segel guys Mana cutter ku Mana cutter ku Nah kita buka ya Oh ke atas ini guys Nah Hyperflow Ada 240, ada 360, ada hitam, ada putih Ya Nah ini user manualnya disini Untuk pemasangannya Jujur teman-teman Sangat mudah Ya untuk Intel atau AMD ya Sangat mudah Tidak ada kesusahan Sampai RGB-RGB nya aja Mudah untuk dipasang teman-teman ya Oke Nah ini Per-bracket-bracketan duniawi nya ya Dia sudah dapat pasta bawaan juga teman-teman ya Oke Nah Ini untuk Intel Udah sama AMD Udah ada namanya tuh ya Kayak LGA Tuh Intel Terus AMD Udah ada nama-namanya disini guys LGA 1700 Dan kawan-kawannya Udah ada namanya Jadi kita gak perlu pusing teman-teman ya Nah Ini ada COM Untuk selangnya Dan ini Kalau teman-teman bingung Apa ini bang Yang panjang hitam ini Ini tuh untuk Masang bracket Mounting yang motherboardnya teman-teman ya Jadi untuk ngencengin ya Pakai ini guys Jadi dikencengin nanti Seperti itu Ya Gue juga awalnya sempet bingung Apa ini yang panjang ini Ternyata buat ngencengin guys ya Di bagian Mounting seperti ininya Ya ada bautnya Ya Bautnya yang ada disini Itu ngencengin ya Nih Kayak yang begini nih Ya itu dikencangin ya Pakai yang tadi Yang panjang ini Ya Oke kita langsung ke Watercoolingnya Ya Nah disini Untuk watercoolingnya Watercoolingnya teman-teman ya Sudah terpasang guys Untuk yang intel Dia Ngasih pasta tambahan Tapi Disini Ya Kalian udah dapet Pasta bawaan yang nempel Ya Oh Oke Pasta bawaan yang disini Juga udah cukup bagus Teman-teman Jadi Kalau Yang nempel disini Itu bracketnya Yang intel Kalau AMD Itu pake yang ini Ya Dan pemasangannya mudah Lalu kita buka Ininya teman-teman ya Wah Kita lihat Untuk radiatornya Dan juga fan ya Teman-teman ya Ini kita nundukin dikit Dia itu Udah rapih guys Kita udah tinggal Masukin ke casing aja Ini Ya Dan fannya Kabelnya udah pake colokan Yang 6 pin ya Yang panjang seperti ini Ini berapa? 6 ya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pin sorry Ya bener ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya ada 7 pin teman-teman ya Ini udah nyambung begini Kabelnya lebih rapi Lalu disini ada sambungan lagi Yang 7 pin ke splitter PWM Ya untuk motherboard Dan ARGB 3 pin Ini bisa ke motherboard Bisa ke controller Kalian terserah tuh Nyoloknya Kemana Ya Nah Untuk fannya juga cakep teman-teman Nah untuk waterblocknya Dia seperti ini Teman-teman ya Ada Tulisan montek Ya Dan untuk selangnya Tadi kan kita dapet sisirnya Guys ya Nah kalau kalian mau rapihin Ini sisirnya tinggal pasang aja Tapi biasanya gue pasangnya di akhir Tuh Nunggu ini semuanya kelar Baru dipasang ya Ini biar lebih rapi Ya Biasanya kalau rakitan ini udah selesai Baru gue pasang Tapi kalau kalian mau pasang dari awal juga boleh Tidak ada aturan bakunya kok ya Oke Untuk waterblocknya colokannya Sama ya Ada ARGB 3 pin Biar dikasihnya Cowok dan cewek ya guys ya Bisa sambung-menyambung Bisa daisy chain Dan juga ada PWM ya Untuk si waterblocknya Ya Ini Gue mau coba Nyalain Lampu kipasnya dulu ya Sama lampu bloknya ya Biar lebih afdol Sekarang kita udah nyalain nih guys ya Untuk lampu fannya Kurang lebih seperti ini Dan di bloknya dia seperti ini ya Di tulisan monteknya juga Dia nyala ya Masalah warnanya Karena di ARGB Tentu bisa diganti Balik lagi Lu nyoloknya kemana? Ke ARGB controller Atau ke motherboard Atau gimana? Ya Ini kan gue colokin ke ARGB controller Kita bisa ganti tuh Lampu lampunya Kita bisa ganti Sesuai selera kita Tinggal sesuaikan dengan Kebutuhan aja Oke Jadi banyak opsi warnanya Itu tergantung dari Controller Yang lu pake gitu ya Karena ini gue pake controller simple Ya warna lampunya sedikit Tapi kalo kalian colokin ke motherboard Synchron motherboard Atau controller kalian Warnanya itu lebih banyak Ya opsi warnanya itu banyak banget Yang bisa kalian ganti ya Intinya Bisa diganti warnanya Sesuai selera kalian Ya Oke Di video kali ini Gue hanya akan unboxing Sama nyalain warnanya aja Temen-temen ya Kalo temen-temen minat Si watercooling ini Linknya semua Gue udah taruh di deskripsi ya Oke Hatun nun Terima kasih dan thank you Semoga bermanfaat Video rakitannya Nanti kalian mampir aja Ke channel utama gue Namanya KTGP Oke Hei Sampai jumpa di video selanjutnya